What's up Dove Nation, welcome back to Time Out Guys, jangan lupa untuk support video gue di segmen yang lain, yaitu segmen Trash Talk Hari ini gue udah upload video baru bersama pemain Bumi Borneo Basketball, yaitu Randy Bell Ini merupakan salah satu pemain impor terbaik di IBL, Mr. 40 Points, Mr. All Star Kita juga ngobrol sama dia, seru banget, ngalir banget Dan dia juga ceritanya bagus-bagus banget sih Jadi pastikan kalian setelah nonton Time Out hari ini, kalian support video tersebut Kasih like, kasih komen, dan juga share mungkin juga ke teman-teman kalian And of course, gue mau say thank you untuk semua yang sudah setia setiap harinya nonton Time Out Karena gue tau, tidak mudah untuk nonton Time Out setiap harinya Untuk meluangkan waktu at least 15-20 menit Jadi gue sangat menghargai tugas kalian setiap hari Bagi yang nonton setiap hari dan juga sudah jadi member di channel ini Untuk bisa mendukung terus channel ini, agar bisa berjalan dan ngomongin basket terus Gue sangat menghargai, salut everybody Dan yang baru balik lagi, ke Time Out Yang mungkin udah lama, gak nonton Time Out Nah, kita ada second yang baru nih Ngomongin tentang Dead Jokes Nah, ini kata saudara, gue kayak inget dong Tapi intonasinya, semoga hari ini intonasinya bener ya Wah, ini mana nih? Pembatasan nih, pembatasan ada nih Jadi, gue akan bacakan Dead Jokes hari ini Nih, semoga bisa kayak ya nih suaranya nih Apa intonasinya Oke, pertanyaannya adalah Bukan dibaca kuis nih kayak Apa yang pernah mereka panggil diri? 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 Cell hurricane Hahaha Bangke banget emang ini Dead Jokes sih Gue tadi ketawe sih mas baca ya di Singapas mal sih apa sih Cell phone, segampang itu ternyata jawabannya so hopefully you guys enjoy that joke semoga ada yang ketawa ya barusan gue ngomongin ini but now, kan kita masuk ke comment of the day comment of the day datangnya dari Faroo JB thank you Faroo JB yang udah setia walau juga untuk kasih comment setiap harinya Faroo JB bilang, gak disangka ternyata lewakers ikut memeriahkan bulan ramadhan dengan puasa puasa mendapatkan kemenangan hehehehe lewakers kasen banget sih, gak main aja masih diledekin terus ya, tapi semoga gue masih berdua lewakers bisa masuk ke playin sih amin, but thank you so much untuk Faroo JB for the comment, really appreciate everybody juga yang sudah meninggalkan komennya setiap harinya di time out, oke rock and troll, hari ini gue gak dapet gue udah nyari-nyari di Bleacheryport, di House of Hallows di TikTok, tadi gue udah namanya yang lucu, jadi gue gak mau memaksakan, ya kita skip aja hari ini so hari ini langsung masuk aja ke topik utama jelas adalah Dove Nation, hari ini full senyum semua, setelah timnya 18-0 run di kuatria keempat untuk comeback mengalahkan Utah Jazz dengan skor 117 kemenangan ini, cleanse a playoff spot untuk Golden State Warriors welcome back to the playoff ini berapa lama ya, udah 2 tahun ya dia absen, ini berarti setelah 3 tahun akhirnya mereka bisa balik lagi ke NBA playoff, tapi Chase Center hari ini gila ya vibe sih, keren banget menurut gue, mengingatkan gue dengan Oracle, siapa yang kangen nih Oracle Arena nih di Oakland ya tadi berusiknya berusik banget sih bener-bener keras banget semua teriaknya apalagi setelah tadi Jordan Poole berhasil melakukan step back 3 point untuk memastikan lead untuk Golden State Warriors tadi di akhir kuatria keempat bener-bener sih, Dove Nation ini tadi yang ada di Chase Center itu merupakan 6 mennya sih untuk Warriors hari ini Clay Thompson wah setelah kita sering sekali roasting dia dan juga komplain tentang shot selectionnya hari ini, wah dia ngasih tau kita sih kalau dia masih jago dan juga clutch untuk Golden State Warriors Clay Thompson 36 point Jordan Poole terus meroket menjadi splash brother ketiga wah dia hari ini 31 point tapi tadi gila ya 18-0 run itu semuanya 6-6 nya 3 point weh gila sih itu Clay 4 kali Wiggins sekali lalu juga Jordan Poole 1 kali juga man, Clay Thompson oke tadi emang di bawah pertama mungkin sedikit slow lah startnya tuh nggak slow-slow banget sih 6 dari 13 tapi ada yang bilang tadi kok tadi ada yang ngomong DM gue kok tadi tadi si Clay Thompson bawa pertama ini jelek gue bilang kayaknya nggak juga bukan sih tapi ya Clay kuatri keempat kayak game 6 sih kayak game 6 Clay Thompson game 6 Clay Thompson he step up dia gue sukanya tau nggak apa hari ini dia tuh pede nggak banyak aneh-aneh langsung tangkep bola langsung di tampak jadi catch and shoot semua dan itu ya dimana Clay Thompson paling bagus menurut gue sih catch and shoot sih dan itu tadi dia lakukan ya Clay kalau memang bisa build his confidence dan juga bisa terus memilih shot selection yang lebih bagus tapi masih berusaha sebelumnya berbahaya sekali sih and of course Jordan Poole man he's averaging like 26 points in his last 10 game so something like that ini orang selalu udah konsisten banget untuk bisa mencetak di atas 20 point dengan absennya staff carry of course dengan absennya staff carry he has to step up he is the second option right now untuk Golden State Warriors kalau pool bisa mencetak di atas 25 point selalu I think chance untuk Golden State Warriors memenangkan game-game nya akan lebih besar dan hari ini juga Draymond kayaknya udah wow pede banget juga deh untung dia nggak kena ejection gue agaknya mesti dia nggak bisa kena apa tadi nggak kena tactical follow baco tuh banyak mas ya jadi quarter keempat sih bye yeah gue yakin Dub Nation hari ini excited semua dengan timnya menang dan ini menurut gue adalah a big win a big win setelah minggu lalu ada berita bahwa James Wiseman nggak akan bisa balik lagi season ini di shutdown lalu staff carry kayaknya nggak akan main di remainder of the season baru main lagi mungkin nanti di NBA playoff so this is a good win dan of course mereka heading into the playoff mereka mau banget sih rhythmnya mereka bagus agar mereka di first round siapapun itu lawannya mereka bisa kalahkan nantinya so Steve Kerr good job hari ini untuk bisa bikin comeback tadi gue juga bimu ya jadi waktu si clay thompson udah mulai on fire gitu si just nggak ganti defensenya mereka sih mereka stick with their defensive strategy di mana drop coverage si gobert hanya ada di paint area aja dia nggak mau challenge nggak mau keluar so dibantai habis langsung sama si clay thompson dan di quarter keempat menurut gue Donovan Mitchell seperti biasa terlalu banyak main hero ball ini akan ngerusak chemistry nya juga aja kedepannya menurut gue tadi beberapa kali gue liat ya si gobert itu dapet posisi bagus di paint area tapi nggak dioper aja sih cuma diliatin aja hehehe emm ya Donovan Mitchell gue nggak tau sih kedepannya bisa stay sama Utah Jess atau nggak tapi kalo gue liat juga dia kayaknya udah keliatan nggak happy banget disana kayaknya udah nggak lepas juga mainnya so ada gosip sih mungkin aja dia ke New York Knicks ataupun juga mungkin Gobert yang akan dipindahkan next season karena duet Gobert and Donovan Mitchell is definitely not working kita udah pernah bahas juga kemaren ini so Utah Jess need to blow it up man just blow it up and tadi di babak kedua memang defense nya Warriors belum gue lupa gue mau bilang juga defense nya Warriors tadi bagus banget di babak kedua itu kenapa mereka bisa shut down si Utah Jess and of course mereka hanya satu turnover saja di babak kedua mungkin nggak ya gila itu is that even possible 1 turnover in 1 half that is crazy so that was a really good game from the Golden State Awards jadi tunggu semua komentarnya Dark Nation di comment section di bawah oke berikutnya kita of course akan ngomentin tentang Kevin Durant yang hari ini karir high dengan 55 point tapi Netsa tetep kalah dari Atlanta with scores 22,215 gila gue nggak kebanyan si KD udah se-efficient itu dan Nets masih nggak bisa menang sih dia nembaknya 19 dari 28 well that was amazing ada yang dia nembak 3 point 1 kaki ah man KD just made it look so easy emm menurut gue ini wake up call untuk Nets kalo mereka tuh bisa kalah sih nanti di play-in tournament apalagi sekarang mereka rankingnya turun ya I don't think mereka akan bisa dapet home court advantage di play-in kalo mereka nggak bisa menang sisa pertanyaan Netra kalo mereka nggak bisa menang di sisa pertanyaan mereka nanti di regular season emm ya mereka juga ada kemungkinannya bisa ketemu Hawks sih dan ini merupakan mungkin preview untuk siapa yang bisa masuk ke NBA play-off nantinya emm defensenya Nets menurut gue agak parah sih di game kali ini mereka terlalu banyak melakukan switch emm mereka terlalu banyak melakukan over help sehingga si Hawks tuh sering banget dapet bola kosong aja di bowering sih lalu tinggal di lap atau di dunk aja ataupun juga di perimeter juga sering dapet 3 point yang kosong sih jadi itu itu benar-benar terlalu banyak untuk defensenya si Steve Nash dan tentunya defense dari Brooklyn Nets emm Kyrie Kyrie juga nggak terlalu membantu sejak menjadi full-time player emm dia struggling banget sekarang ini dengan shootingnya emm katanya sih kalau menurut dia conditioningnya dia masih kurang bagus kyrie gila men 12 dari 32 nembaknya he missed 20 shots menurut gue that is unacceptable apalagi pemain sekaliber Kyrie tadi beberapa kali memang dia sebenernya bisa bikin momentumnya Nets emm makin naik sih tapi dia nembaknya terlalu cepet dan akhirnya tembakannya nggak masuk sih so menurut gue man that was not good for Kyrie apalagi dia di defense dia abuse abis sama pemain-pemain Hawks jadi dia harus main defense dan Nets kayaknya memang udah butuh Ben Simmons sama Seth Curry karena rotasi mereka sekarang pendek banget and they need help man they need someone who can score the ball sih untuk membantu KD dan juga Kyrie sedangkan dari Hawks hari ini wow Trey Young makin lama makin terkelihatan ya kalau dia tuh punya killer instinct yang bagus banget dari terakhir dia nyetak 3 point dagger eh of course dikasih shimis lah ya abis gordek-gordek si Patty Mills abis langsung dikasih shimis dikit asik banget sih Trey Young hari ini 36 point dan juga 10 asis Hawks sekarang sedang menang 5 kali beruntun so they're pulling really well too now dan sekarang berada di posisi ke-8 they're on fire mereka tinggal nungguin si John Collins kembali aja sih and they will be good ok Bulls masih gak menang lawan tim yang ada di top 3 Bulls hari ini kali dari Miami Heat dengan score 127-109 Bulls rekodnya sekarang 2-18 saat melawan tim yang berada di top 8 that is awful yo gile gimana mau menang ini di playoff guys kalau kayak gini mainnya si Chicago Bulls lumayan absurd menurut gue si record itu ya dan gue sekarang dari nomor 1 di East dari nomor 1 di East sekarang udah turun ke nomor 6 loh malah ada malah Miami Heat sekarang yang naik ke nomor 1 setelah ribut-ribut minggu lalu kita tau si Jimmy Butler ribut sama journalist Hustlin sama Coach Eric Spostra dan tiba-tiba juga si Heat permainannya ini turun banget minggu lalu sekarang udah balik lagi nih kayaknya chemistry nya juga udah bener mereka kayaknya udah lebih akrab sekarang ini Jimmy Butler 22 poin Kyle Laurie dan Tyler Hiru masih masih 19 poin off the bench dan mereka juga nembaknya bagus sih hari ini 53% lalu juga mereka dari 3 poin mereka berhasil memasukkan 17 dari 34 3 poinnya mereka tapi memang secara sejarah si Heat memang sering singalain Chicago Bulls ya Heat itu menang 14 dari 17 pertanyaan terakhirnya mereka ketemu dengan Bulls oke berikutnya update dikit aja dari NCAA guys hari ini Kansas dan juga North Carolina memastikan diri itu masuk ke babak final Kansas hari ini bantai Villanova 81-65 di Kansas itu ada pemain ini yang punya daerah Filipin ternyata dia pindah dari Arizona State pindah ke Kansas yaitu Remy Martin wah bisa-bisanya Remy Martin jadi national champion nih nanti hari senenya dan gue hari ini sedih banget ada duka lah 81-77 dari North Carolina gue pengen banget liat Coach K masuk ataupun juga ngelatih di final tapi ternyata belum rejeki ini yang Caleb Love ini jauh juga ya Caleb Love terakhir cantai banget deh 3 poin pull up masuk dia 28 poin dan of course ini gue selalu lupa banget baca nama belakangnya Armando Beckett I guess Beckett 21 rebound gokil sih menurut gue Armando Beckett ini adalah mungkin rebounder terbaik di draft class tahun ini sih nanti sih jadi gue penasaran kira-kira dia bisa masuk ke top 5 atau nggak di NBA Draft tapi kalau ini basketball tahun depan akan berbeda banget sih kalau udah nggak ada Coach K sih asli akan aneh banget kalau Duke nggak dilatih sama Coach K tapi congratulations tuh untuk Coach K for an amazing amazing career as a head coach di Duke dan juga USA Basketball oke karena kita pindah ke Team National Indonesia kita yang sudah mengumumkan nama-nama yang akan seleksi untuk SEA Games di Vietnam nanti ada 22 nama yang dipanggil gue kalau ditanya reaksi pertama gue looks good I'm happy ada nama-nama pemain muda juga nih kan kita senangnya adalah udah mulai regenerasi regenerasi ini akan penting banget kita bisa lihat ada namanya Yudha, Yesaya, Aldi, Bagir, Arfati, Respati even ada Sultan gue agak shock sih ada Sultan sih gue nggak nyangka ada nama Sultan karena gue lebih berharap jujur aja ada Kaleb ada Yves ataupun juga ada Reza Guntara gue pengen liat Reza Guntara sih di test di apa ya di test di Team National nah sekarang menurut gue fighting spiritnya fighting spirit dan hustle-nya si Reza Guntara ini nih diperlukan menurut gue sama TeamNAS dan dia lumayan konsisten menurut gue akhir-akhir ini dengan role yang diberikan oleh Coach David Singleton jadi gue jujur aja gue penasaran banget pengen liat dia apakah dia bisa atau nggak compete dengan pemain-pemain nasional lainnya tapi Reza juga bisa provide line size, dia juga bisa provide shooting sedikit dia bisa jadi stretch four juga itu kenapa gue mikir bahwa Reza Guntara itu mungkin cocok untuk bermain di level international karena kalau kita nggak pernah coba kan kita nggak pernah tau ya so hopefully one day Reza Guntara akan mendapatkan kesempatan itu tapi yang pasti kita semua juga happy banget karena Marcus Bolden sudah dipastikan sama Bapak Jeremy Bapak Manajer TeamNAS kalau dia akan datang tanggal 11 April nanti jam 6 sore jadi bagi yang mau jemput di Soekarno-Hatar dia mau minta datang tangan tuh jam 6 sore nyampe katanya nanti ya Bolden season ini lagi bagus banget bersama Southlake City Stars dia average nya 12 points per game dan juga about 9 rebounds per game dan hari ini pun dia double-double menang lawan Sacramento ya tim jiliknya Sacramento mereka menang hari ini dan dia cetak 20 points dan 10 rebounds dan Bolden sih udah nggak perlu dipertanyakan kualitasnya ya bermain di Duke dia sebenernya juga one of the best high school players in his class cuma memang waktu itu sayangnya dia cedera aja sehingga stoknya dia turun gue yakin dia kalau main sama TeamNAS udah pasti jago sih udah auto jago udah nggak mungkin nggak jago defense-nya point-nya juga dia juga bisa nembak 3 points sekarang ini kalau gue lihat sekarang kuncinya ada satu doang kuncinya kuncinya adalah pemain lokalnya harus bisa support Bolden sih nanti sih karena kalau nggak ada supply bola ataupun nggak ditaruh di posisi yang enak Boldennya juga akan susah untuk bisa bermain bagus tapi gue yakin impact-nya Bolden untuk TeamNAS nanti akan besar banget tapi kita harus nunggu nih peraturan dari SEA Games lagi peraturan dari Vietnam karena kemarin ini gue nggak tau sih gue denger-dengar di gosip antara wartawan Southeast Asia antara wartawan Southeast Asia itu bilang bahwa Vietnam itu belum menentukan peraturan apakah pemain lakusasi boleh main atau tidak tapi kabarnya 80% mereka nggak mau ada pemain lakusasi yang main di SEA Games karena kita tahu untuk SEA Games itu peraturannya terserah terserah negara yang host gimana gitu mau ada pemain lakusasi atau nggak itu mereka yang tertutupin semua jadi nanti kita tunggu aja gue juga masih sebenarnya jujur aja gue nggak tau gosipnya nih gosipnya bener atau hoax gue juga nggak tau tapi gue harapkan sih tapi pemain antara Southeast Asia boleh main karena Bolden itu sangat diperlukan banget untuk TeamNAS kita bisa compete for a medal nanti di SEA Games Vietnam jadi kita tunggu aja kita doain aja yang terbaik untuk TeamNAS kita semoga semua lancar-lancar dan persiapannya keren teman-teman juga gue denger-dengar ada kabar bahwa ada beberapa pemain asing yang coba ditahan di Indonesia agar bisa menjadi lawan tandingnya TeamNAS karena kita tahu kalau TeamNAS lawannya tim-tim ideal nggak mungkin bisa ngelawan sih jadi this is a great idea banget kalau memang mereka bisa kumpulin kayak 7-8 pemain asing untuk bisa jadi partner lawan ataupun juga jadi lawan sparring untuk TeamNAS Indonesia kita think that will be great oke sekarang kita masuk ke prediksi prediksi gue lagi asem banget sih lagi kalah 4 kali guys secara beruntung jinx gue terlalu kuat sih semua yang gue pegang nggak kalah semua dan kemarin juga Nets nggak tembus ya besok NBA ada 12 pertandingan sebelum libur NCAA Finals gue besok langsung pilih Phoenix Suns aja lah Phoenix Suns habis kalah kemarin ini lawan Memphis masa besok nggak ngamuk sih besok ngamuk lah ya lawan OKC Thunder nggak akan dikasih ampun kali ya tapi gue nggak tahu juga sebenarnya udah nomor 1 ya gue nggak tahu lah tapi doa aja bisa bener deh tapi gue pilih Phoenix Suns they usually play basketball the right way lah untuk bisa masuk ke playoff mereka nggak mau pasti lepas-lepas lah jadi emm besok Phoenix minus 14,5 semua gaji tembus ya amin good luck everybody oke sekarang kita bintang ke Top Styles P.J.Tucker hari ini pake 2 sepatu di Chicago yang pertama ada Kobe 2 dan juga ada Jordan 6 yang di bawah dan gue paling suka Jordan 6 ya sih karena gue nggak tahu nih Jordan 6 apa namanya tapi colorway sih gue suka bahas warna merahnya asik sih and Trey Young hari ini pake sepatu camo keren sih tadi gue nggak bisa pull this off nih hanya Trey Young aja bisa pull this off and terakhir ada KD yang coraknya gue nggak tahu nih apa nih agak aneh tapi akhirnya pinggiran tapi keren sih desainnya sih keren-keren desainnya KD ini oke sekarang kita bintang ke Top Plays hanya ada 2 doang yang pertama ada KD satu kaki 3 point ini susah banget cari top play hari ini tapi yang kedua lumayan lah Wiggins Attack The Rim dan juga ngedang di depannya Rudy Gobert oke player of the day I'll give it to Klay Thompson hari ini dengan 36 point 8 dari 17 3 pointnya dan gara-gara Klay dari kuartal keempat on fire Warriors bisa comeback dan menang and that is why he is our player of the day tempat geng kita sudah ada di penghujung acara sekarang ini thank you so much yang sudah nonton secara full enjoy your weekend everybody hari ini apa ya Jakarta hari Minggu ya enjoy your Sunday everybody so yeah guys thank you so much for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and I will see you guys probably again tomorrow peace out guys bye 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 bye